TANAMAN KANTONG SEMAR 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 Adrian pernah melihat tanaman kantong semar saat mendaki gunung. Kantong semar atau tropical pitcher plant yang memiliki nama latin genus nepenthes adalah tumbuhan karnifora di daerah tropis. Tanaman ini mempunyai ujung sulur daun yang berbentuk kantong untuk menangkap mangsa berupa serangga yang masuk ke dalamnya dan menjadi nutrisi untuk tumbuh. Tanaman ini tumbuh merambat dan bisa mencapai tinggi 15 sampai 20 meter walaupun ada pula beberapa spesies yang tidak merambat. Tanaman ini tersebar mulai dari dataran rendah sampai dataran tinggi sehingga terbagi menjadi jenis kantong semar dataran rendah dan kantong semar dataran tinggi. Meskipun yang terbanyak berada di dataran tinggi, ketinggian tercatat di 3520 mdpl. Kantong semar banyak tumbuh di daerah dengan kelembaban tinggi dengan intensitas cahaya menengah hingga tinggi. Tanaman ini juga tumbuh di tanah marginal atau tanah yang miskin unsur hara terutama nitrogen, seperti tanah gambut, keranggas, tanah kapur dan rawa, dan bersifat asam, ada beberapa spesies juga yang tumbuh di tanah yang sangat beracun bagi tanaman lain. Di Indonesia tanaman kantong semar tersebar luas, tetapi habitat dengan spesies terbanyak ada di Kalimantan dan Sumatra. Di dalam dunia outdoor, tanaman ini masuk kategori tanaman bermanfaat dalam kondisi survival karena di dalam kantongnya biasanya ada air. Yang perlu diperhatikan sebelum meminum air di dalamnya yaitu memasaknya terlebih dahulu untuk mengurangi resiko yang bisa saja terjadi dari sisa-sisa bangkai serangga yang ada di dalam kantong dan membuat air tidak cukup bersih untuk dikonsumsi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!